There is something about you now Modern ini menjadi miliarder di usia muda sudah terbilang lumrah. Tak ayal banyak kaula muda dengan omset miliaran rupiah menjamur di mana-mana. Sebut saja Mark Zuckerberg, di usianya yang terbilang masih muda, yaitu sekitar 20 tahun, Mark berhasil mendirikan situs jejaring sosial Facebook. Berkat kesuksesan tersebut, dirinya berhasil menduduki peringkat 1 dari 10 miliarder muda dunia pada tahun 2018. Menjadi miliarder yang sukses tidak semata-mata bekerja di balik meja. Saat ini menjadi seorang influencer juga dapat menghasilkan pundi-pundi uang yang terbilang cukup mencengangkan. Contohnya Atta Halilintar. Saat ini, siapa yang tidak kenal dengan anak sulung diri gen Halilintar ini? Bermodalkan subscriber yang hampir menginjak 12 juta, Atta kini menduduki kursi nomor 1 YouTuber dengan subscriber terbanyak di Asia Tenggara. Dengan subscriber selangit, menjadikan seorang Atta Halilintar berpenghasilan selangit pula. Dikabarkan penghasilan Atta yang didapatkan melalui YouTube sekitar 4,5 miliar untuk satu video. Penampilannya pun kini sungguh tak biasa. Tercatat, setiap kali tampil ke publik, gaya berbusana sang sulung dari sebelas bersaudara ini mencapai setengah miliar rupiah. Wah, jangan. Iya, Rolex. Emang aku suka Rolex karena menurut aku itu jam yang kalau kita investasi harganya naik terus. Range-nya berapa? Tumah. Jangan, jangan harga aja. Range-nya aja antara kisaran berapa? Di atas 50, di atas 100 atau bagaimana? Mahal? 200. Oke. 300. Tak hanya jam tangan, pria yang aktif di dunia sosial ini juga punya selera sepatu yang tak murah. Sebut saja beberapa merek kelas internasional yang harganya tergolong super mahal. Aku suka naikin, suka Adidas, suka Balenciaga, suka Gucci, harganya suka LV juga. Oh lah, sama ini olahramlan nih. Teman-nya olahramlan ya? Kan suka guys. Belum tentu juga semua itu hasil beli sendiri. Bisa jadi hadiah. Ini memang buat sepatu sendiri, harga yang paling top yang lo punya apa? Balenciaga? Louis Vuitton? Louis Vuitton. Louis Vuitton? Louis Vuitton. Oh, Louis Vuitton. Louis Vuitton, bukan LV. Louis Vuitton. Yang tapak merah ya? Ah. Tapak merah. Iya, nah. Katahun? Iya dah. Itu berapa om? Oh, itu hadiah. Oh, bocak. Ditemui di sela-sela waktu syutingnya, sang raja youtuber pun merasa bersyukur atas pencapaiannya sampai saat ini. Aku bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih doa dari orang tua, dari keluarga dan orang-orang yang tercinta. Dan support dari para subscriber aku dan penonton aku, masyarakat seluruh Indonesia yang luar biasa banget. Ya aku seneng banget lah. Pokoknya kalau ditanya menyikapinya, semoga aku bisa terus semangat untuk berkarya, bikin konten untuk teman-teman semua. Apalagi kalau aku gak upload sehari aja orang satu Indonesia marah sekarang ya. Tak hanya itu, pendapatan yang fantastis bukan hanya didapatnya dari Youtube. Seperti diketahui, Atta memiliki clothing line sendiri yang kerap dikenal dengan AHA atau Atta Halintar Habit. Sejak kecil sudah terbiasa berbisnis, Atta pun pandai memanfaatkan setiap celah bisnis. Ia pun mengembangkan Atta Publishing, AHA Production, AHA Hijab, sampai bisnis di bidang kuliner yaitu cake masa depan. Karenanya banyak netizen yang beranggapan bahwa penghasilan sang raja youtuber ini mencapai puluhan juta setiap bulannya. Penghasilan gue lebih dari puluhan miliar, amin. Ya amin aja deh, orang puluhan miliar gue udah beli gedong, bikin gedong ya. Ini gosip dari mana nih? Ya udah lah, aku mah kalau ada gosip-gosip penghasilan kalau dibergede-gede ini ya amin. Semoga Tuhan mendengar dan bisa mengabulkannya. Aku gak peduli sih apa kata orang, apapun yang orang bilang yang pasti. Aku tetap bikin apa yang aku suka dan bisa disukai orang lain juga gitu sih. Aku gak terlalu mikir, karena awalnya juga aku bikin Youtube kan bukan karena mau duit, tapi karena aku memang hobi dan pengen bikin video dan pengen bikin sesuatu yang bisa dinikmati orang, pengen menghibur orang kayak gitu. Terbilang sukses serta memiliki banyak fans, kehidupan Atta Halilintar dinilai hampir sempurna. Namun yang membuat netizen bertanya-tanya adalah perihal jodoh. Sempat dikabarkan menjelin hubungan dengan Ria Ricis, ternyata hanya sebatas serkan kerja. Setelahnya, Atta pun dikabarkan dekat dengan Nabila Aprilia. Namun tak selang berapa lama, hubungan keduanya pun dikabarkan kandas di tengah jalan. Ditanya mengenai kriteria pacar, jawaban dari anak sulung gen Halilintar ini pun tak diduga. Kalau kriterianya sih, yang penting nggak berkumis dan berjenggot ya. Ya maksudnya yang pasti perempuan. Kalau bisa cantik, menarik. Bukan hanya cantik para setelah, tapi cantik hatinya. Yang bisa men-support banyak kerjaan-kerjaan aku. Dan bukannya malah bikin ngedown atau bikin mengganggu. Aku menggapai cita-cita, tapi malah men-support. Ya, karirnya Cemerlang bisa jadi tak sebanding dengan kisah asmaranya. Beberapa kali Gonta ganti pacar, seolah mengisahkan relung hatinya yang kerap kali galau. Tapi siapa sangka, tak banyak berita dan tak banyak yang tahu. Diam-diam, pria berambutnya trik ini dikabarkan telah memiliki tambatan hati. Bahkan tak tanggung-tanggung, rona asmaranya kini rupanya sudah mulai mengarah ke jenjang serius. Paling tidak, ini yang diungkapkan sang bunda yang sempat membocorkan kisah asmara sang putra... ...di program acara Wow Banget Trans 7. Jadi sekarang Umi mau kasih bocoran nih ya. Bocoran buat tim dan semua nih. Umi, bocoran apa nih? Jangan bocor-bocorin lah. Jadi Umi tuh setiap hari tuh mencari ya. Jadi udah mulai cari-cari mana nih mantunya paling? Ngejodohin maksudnya. Ya terus setiap hari kata, nih Nita mau gak yang ini bagus nih orangnya gini-gini. Setiap hari. Jadi terus ada yang terakhir tuh, ada terakhir terus kata Bil. Ya boleh Nini tapi nanti Linde gimana. Jadi kita mungkin akan lanjut ketaruh. Lalu siapakah wanita yang beruntung tersebut? Yang sukses menarik hati keluarga besar Halilintar. Yang jelas sampai saat ini sosok wanita beruntung itu masih ditutup rapat-rapat oleh Atta Halilintar. Kita tunggu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.